Kita akan melakukan percobaan erupsi gunung berapi. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan proses erupsi melalui simulasi. 2. Dengan diberikan LKS, peserta didik dapat mendeskripsikan material yang dikeluarkan ketika erupsi gunung berapi. Alat dan bahan. 1. Bubur kertas dan lem kayu atau lem kaji. 2. Papan triplek berukuran 50 x 50 cm. 3. Basko. 4. Ruka makanan. 5. Sudah kue. 6. Deterjen. 7. Bewarna kuning atau merah. 8. Dar air warna hijau, kuning, dan coklat. 8. Cara kerjanya. 1. Amati gunung berapi apa yang terdapat di dalam kawah gunung berapi. 9. Tuliskan dua pertanyaan tentang gunung berapi. 10. Tuliskan penjelasan terbentuknya gunung berapi. 11. Lakukan kegiatan berikut. A. Membuat gunung berapi. 1. Dampurkan bubur kertas dengan lem kayu atau tepung ganji yang telah dilalurkan dengan air panas. 2. Penutuk adonan menyerupai gunung dan meletakkan di atas triplek. Jangan lupa untuk membuat rongga di tengah gunung daerah kota hingga dasar. 3. Buat alur pada gunung untuk menambah efek aliran lepah warnai gunung dengan air warna coklat daerah kaki gunung dengan kombinasi warna kuning dan hijau. B. Membuat adonan magma. B. Tempurkan coklat, deterjen, dan ponam dalam baskom hingga menjadi adonan magma. C. Mendemonstrasikan erupsi. 1. Masukkan soda kue ke dalam rongga yang ada di gunung buatan. 2. Masukkan adonan ke dalam rongga gunung buatan. 3. Angati apa yang terjadi pada gunung buatan. 3. Masukkan soda kue ke dalam rongga gunung buatan. Jadi proses erupsi. 3. Masukkan soda kue ke dalam rongga gunung. biar Pak, itu nafas tanahnya, Pak tanahnya lagi lagi lah, Pak Pak, itu nafas tanahnya, Pak Pak, itu nafas tanahnya, Pak terima kasih